...tur upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan. Siap! Siap! Pelaburan... Pelaburan... Pelaburan upacara pemangkaman Genasa Almarhum Paksius Patilere, Kepala Desa Bukamero, Rabu, 8 Januari tahun 2020, siap! Pelaburan upacara pemangkaman Genasa secara simbolis oleh keluarga kepada pemerintah. Dengan ini kami keluarga besar, Almarhum Bapak Paksius Patilere, menyerahkan Genasa Almarhum Bapak Paksius Patilere kepada pemerintah untuk dimakamkan secara dinas. Kami menerima Genasa Almarhum untuk dimakamkan secara dinas. Pelaki, agama Katolik, status pernikahan, menikah, Jabatan Kepala Desa, Kewarga Negaraan Indonesia, Alamat Korode, Desa Bukamero, Kecamatan Kudi Utara, Kabupaten Sumba Barat Dari. Untuk keamanan istirahat di tempat, gerak! Yang saya kasihi keluarga Almarhum, saya hormati Almarhum, seluruh pimpinan OPD Kabupaten Sumba Barat Dari, secara khususnya Kepala BMPD dan jajarannya, Pak Camat Kudi Utara dan Staf, Bapak Kapolsek Kudi Darah, juga Kudi Pondokodi, dan juga anggota TNI Kodim, Sebuara Daya. Kita manusia, begitu terlahir, tidak ada yang bercita-cita, eh anakku nanti umurmu pendek, tidak. Kita semua pengen supaya umur panjang, 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 kalau boleh sampai 300, 900 tahun. Dan di tengah itu, untuk menggapai cita-cita itu, kita semua bersepakat, bangun desa sehat. Kalau ditanya, kemarin kematian kenapa? Semua orang bilang, tiba-tiba, dan betul tiba-tiba. Kalau ditanya secara ilmu kedokteran, itu meninggal, karena serangan jantung. Dan kalau serangan jantung, maka ada rambu-rambu, yang tidak perlu kita tutupi, tapi perlu kita ketahui bersama-sama, supaya hal seperti itu, jangan terjadi, pada diriku, dan dirimu, dan diri kita sekalian, yang masih hidup. jadi, Bapak Kapolsek, aku ditara iji. Janganlah merokok, janganlah, over, hal-hal yang mengandung alkohol, istirahatlah yang cukup, kerja, kerja keras, tapi harus istirahatlah yang cukup. Dan tenangkan pikiranmu, supaya jangan selalu terganggu. tapi saya tidak katakan kepada Bapak Almarhum, Pak Sius, melakukan itu. Hal-hal yang salah. Tapi buat kita yang masih hidup ini, saya menyampaikan, kalau saja Tuhan tanya pada saya, eh, supaya lambat panggilanku, seperti apa? Saya sampaikan itu. Oleh sehingga saya banggakan, Bapak Sius ini, saya ketemu terakhir, di dekat gedung stasi di belakang. Saya muncul dari Hombok-Hombok, pagi-pagi. Terus beliau bilang, dari mana Bapak? Saya jalan-jalan. Terus beliau, kenapa kamu sampai sini? Saya urus, saya punya gereja. Nah, gereja itu menghantarkan kepada kita sekalian, supaya hiduplah damai, hiduplah tenteram, hiduplah ada sahabat dengan semua orang. Kalau begitu, cita-cita, Almarhum, yang sudah diwujudkan, dan terus dikembangkan, kewajiban kita sekalian, untuk lanjutkan, pada sisa hidup kita. Pemberangkatan jenazah menuju ke liang lahat, hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada jenazah, dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah, hormat, berat, ayo, jalan! Terima kasih telah menonton!